Ya Pemirsa, Indonesia akan memimpin The 43rd ASEAN Summit yang akan dilaksanakan di Jakarta tanggal 5 hingga 7 September 2023. Dan untuk membahas terkait dengan kesiapan infrastruktur komunikasi, saya sudah bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Tiyadi. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik dan Indonesia sudah siap menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-43, semua sarana dan prasarana yang mendukung media center, khususnya peliputan bagi negara-negara peserta, baik jurnalis asing maupun jurnalis Indonesia, semua sudah kami siapkan. Kita tahu bahwa ada beberapa rapat yang dilaksanakan di beberapa hotel di Jakarta, ada pula yang dilaksanakan di JCC untuk acara-acara utamanya. Ini sudah berapa persen sih Pak kesiapan seluruhnya? Persentase ya hampir 70-80 persen lah, sedikit lagi jadi, satu-dua hari lagi ya harusnya sudah oke. Karena tanggal 1 September Pak Presiden akan melihat langsung. Apakah akan ada kesiapan seperti infrastruktur sinyal 5G? Sinyal sudah disiapkan oleh PT. Telkom 5G. Jadi media, wartawan jangan tak khawatir. Semua bisa merilai, bisa mem-broadcast dengan sebaik-baiknya. Untuk perapian kabel optik fiber sendiri ini bagaimana sih Pak? Katanya ada rencana akan diturunkan ke bawah tanah? Oh iya, itu nanti, kan kita lagi berapa hari ini sedang kita rapikan lah. Supaya juga enak dilihat ya, kabelnya nggak bersiripuran dan sebagainya. Dari Kemenkominfo, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan diselenggarakannya KTT keempat tiga ASEAN di Jakarta? Jadi mari sama-sama kita dukung keketuaan Indonesia dalam KTT ASEAN 2023 ini. Semoga KTT ASEAN ini bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Karena ini penting buat negara dan bangsa kita di mata internasional. Terutama dengan tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Jadi di masa depan ASEAN adalah pusat pertumbuhan ekonomi dan Indonesia itu sekitar 40% dari populasi ASEAN sebelumnya. Jadi kalau ASEANnya berkembang, kita yakin Indonesia harus juga jangan sampai tertinggal. Harus maju. Kita harus optimis Indonesia akan menjadi negara maju. Kita doakan semoga sukses untuk acara KTT 43 ASEAN di Jakarta. Terima kasih banyak Pak Budi Aris Setiadi hari suaktunya. Dan Pak Mirisai telah penjelasan dari Budi Aris Setiadi selaku Menkominfo Republik Indonesia.